Hai Sobat Dedikati, tahu nggak sih, kamu tahu, tambah keren, badak mempunyai tanduk yang keras. Terbuat dari apakah tanduk badak? Kenapa perempuan lebih banyak berkedip daripada pria? Bagaimana mengetahui isi manggis dari luar, tanpa harus mengupasnya? Apa iya, mutiara bisa larut dalam cukah? Sobat, sebelum kita mulai, alangkah baiknya subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan informasi unik dan menarik berikutnya. Sobat, kamu sudah siap? Yuk kita lihat fakta-fakta uniknya. Let's go! Badak dikenal dengan tanduknya yang besar dan keras, sehingga banyak orang yang terkagum-kagum dengan kekuatan dan daya tahannya. Tanduk badak diperkirakan bisa mencapai panjang 2 meter dan dapat menembus apapun yang menghalangi jalan mereka. Namun, mungkin tidak semua orang tahu bahwa tanduk badak sebenarnya terbuat dari rambut yang sangat padat dan mengeras. Tanduk badak terbuat dari bahan yang disebut keratin, yang merupakan jenis protein yang juga ditemukan dalam kulit, rambut, dan kuku pada manusia. Keratin dalam rambut badak sangat padat dan mengeras sehingga membentuk sebuah struktur yang mirip dengan jalinan serat. Hal ini memberikan kekuatan serta daya tahan yang luar biasa pada tanduk badak, sehingga mereka bisa digunakan untuk bertahan dalam bermacam situasi. Namun, karena tingginya permintaan untuk tanduk badak, banyak badak menjadi sasaran pemburu ilegal. Tanduk badak dianggap sebagai bahan pengobatan yang ampuh dalam beberapa tradisi obat kuno, meskipun belum ada bukti saintifik yang mendukung klaim ini. Seiring berjalannya waktu, populasi badak mengalami penurunan drastis, dan banyak spesies badak yang sekarang terancam punah. Oleh karena itu, perlindungan badak dan habitat alami mereka sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup spesies ini. Di beberapa budaya, tanduk badak juga memiliki makna simbolik dan kesakralan. Tanduk badak digunakan untuk melambangkan kekuatan dan keberanian. Namun, penggunaan benda ini harus tetap hati-hati dan diatur dengan baik agar tidak mengancam keselamatan para badak. Dalam kesimpulannya, tanduk badak tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi juga memiliki peran penting dalam habitat alami dan konservasi spesies ini yang terancam punah. Oleh karena itu, menjaga keberadaan populasi badak agar tidak punah dan habitat mereka harus menjadi perhatian bagi kita semua. Kedipan mata Mata adalah sesuatu yang umum bagi semua orang, sebuah penelitian menunjukkan bahwa jumlah kedipan mata pada perempuan cenderung lebih banyak daripada pria. Penelitian tersebut menemukan bahwa perempuan rata-rata berkedip sekitar 6-8 kali per menit, sedangkan pria hanya sekitar 4-6 kali per menit. Perbedaan ini terlihat signifikan walaupun tidak terlalu mencolok di mata manusia biasa. Namun, kemudian penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa perbedaan ini bukan disebabkan oleh faktor biologis. Tidak seperti kebanyakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, seperti milik dari bawaan genetik, penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan atau lingkungan sosial lah yang memengaruhi perbedaan dalam jumlah kedipan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal kedipan mata, ada beberapa faktor lingkungan yang berkontribusi pada perbedaan jumlah kedipan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan mungkin memiliki pekerjaan atau aktivitas yang lebih mengharuskan mereka untuk menatap layar komputer atau gawai, dan hal ini dapat menyebabkan mata lebih cepat lelah dan kering sehingga perempuan lebih sering berkedip. Di sisi lain, laki-laki mungkin memiliki aktivitas yang menuntut perhatian mereka yang lebih besar tanpa banyak faktor visual, seperti pekerjaan yang berhubungan dengan mekanika atau pengendara kendaraan motor. Selain faktor kebiasaan atau aktivitas, hormon estrogen yang lebih banyak diproduksi oleh perempuan juga dapat berperan dalam jumlah kedipan yang berbeda. Hormon estrogen memiliki fungsi dalam menghasilkan pelumas, termasuk dalam mata. Jumlah pelumas yang cukup akan membuat mata lebih nyaman dan berkurang keinginan untuk berkedip. Oleh karena itu, mientras hormon estrogen lebih banyak diproduksi oleh perempuan, jumlah pelumas mata mereka meningkat dan akhirnya mengurangi jumlah kedipan. Dalam kesimpulannya, perempuan memang cenderung berkedip lebih banyak daripada pria. Namun perbedaan ini bukan karena faktor genetik, tetapi lebih karena kebiasaan dan faktor lingkungan, serta sebagian kecil karena produksi hormon estrogen. Oleh karena itu, tingkat kedipan mata pada laki-laki dan perempuan pada dasarnya mirip dan hanya sedikit berbeda. Manggis adalah buah yang berasal dari Asia Tenggara, dan dikenal karena rasanya yang lezat dan manfaat kesehatan yang tinggi. Di luar kulit manggis, buah ini memiliki struktur yang unik dan menarik perhatian banyak orang. Jumlah isi manggis yang sedikit memang terlihat dari luar, namun memprediksi jumlah isi manggis tidak selalu mudah dilakukan. Dalam kulit manggis, terdapat sejumlah kulit luar dan kulit dalam yang dikelilingi oleh daging buah. Kulit luar pada umumnya terlihat seperti kelopak bunga, dan kulit dalam terlihat lebih lembut serta lebih gelap. Di dalam kulit, terdapat sejumlah biji yang membungkus bagian berair dari buah. Meskipun terlihat seperti hal yang mungkin bisa diprediksi, jumlah isi manggis tidak selalu dapat ditentukan dengan mudah dari luar kulit manggis. Ukuran, bentuk, dan jumlah isi manggis seringkali sangat bervariasi, tergantung pada jenis manggis yang ditanam dan lingkungan tumbuhnya. Beberapa manggis mungkin memiliki isi yang sangat sedikit dan kecil, sementara yang lain dapat memiliki isi yang sangat banyak dan besar. Namun, ada beberapa cara untuk meramalkan isi manggis sebelum membelinya. Anda bisa mencari manggis dengan kulit yang lebih besar dan berat, yang biasanya menunjukkan bahwa buah ini memiliki lebih banyak isi. Anda juga bisa meraba manggis ketika membelinya, yang mana bentuk manggis yang agak bulat cenderung memiliki isi yang lebih banyak dibandingkan yang berbentuk lonjong. Selain itu, beberapa orang juga menggunakan bentuk bagian dalam lingkaran untuk memprediksi isi manggis. Dengan melihat jumlah cangkang bunga di bagian dalam lingkaran, beberapa orang mengklaim bisa memprediksi jumlah biji manggis yang ada di dalam. Namun, metode ini masih belum terbukti kebenarannya secara ilmiah. Kesimpulannya, jumlah isi manggis tidak selalu dapat diprediksi atau dilihat dari luar kulit manggis. Meskipun ada beberapa cara untuk meramalkan isi manggis, faktor seperti jenis manggis, lingkungan tumbuh dan musim panen juga sangat mempengaruhi hal ini. Oleh karena itu, jika Anda suka membeli manggis, pilihlah manggis yang terlihat segar dan sehat untuk mendapatkan kualitas terbaik, dan sesekali cobalah untuk membeli dari penjual yang sudah terpercaya. Mutiara Mutiara, sejak dulu menjadi simbol kemewahan dan keindahan, diperoleh dari organ dalam beberapa jenis kerang yang tertutup oleh lapisan kristal kalsium karbonat. Meskipun mutiara relatif mudah dijaga dengan baik, ada beberapa hal yang dapat merusak mutiara, termasuk terkena cukah. Mutiara terbuat dari kalsium karbonat, yang juga ditemukan dalam bahan alami lainnya seperti kapur dan garam mineral. Asam, termasuk dalam larutan cukah, dapat merusak dan melarutkan mineral ini, sehingga jika mutiara terkena cukah. Kristal kalsium karbonat yang membentuk mutiara dapat larut. Reaksi antara asam cukah dan mutiara tidak hanya mempengaruhi penampilannya, tetapi juga dapat merusak kekuatan dan daya tahan mutiara. Terlebih lagi, jika mutiara terus-menerus terpapar cukah, maka mutiara dapat rusak secara permanen. Oleh karena itu, sangat tidak disarankan untuk membersihkan mutiara dengan cukah atau bahan kimia yang berisiko melarutkan kalsium karbonat. Lebih baik menggunakan cara pembersihan yang lebih lembut dan aman. Membersihkan mutiara dengan air dan sabun ringan serta menggunakan kain lembut bisa menjadi alternatif yang baik. Selain itu, perlu diingat bahwa mutiara juga dapat rusak oleh bahan kimia lainnya seperti penghapus rambut, parfum, atau kosmetik yang mengandung bahan-bahan korosif. Hindari menyemprotkan produk kosmetik langsung ke mutiara atau memakainya ketika melakukan kegiatan yang berisiko seperti berenang. Dalam kesimpulannya, mutiara bisa larut dalam cukah karena kandungan kalsium karbonat yang terdapat dalamnya. Jika terkena cukah atau bahan kimia lainnya, mutiara dapat terpengaruh secara permanen dan rusak. Oleh karena itu, sebaiknya menghindari membersihkan mutiara dengan bahan kimia dan menggunakan cara pembersihan yang lebih lembut dan aman. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa